Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merespons baik sinyal dukungan dari Presiden Jokowi terkait rencananya menjadi calon Presiden. Prabowo tidak memberikan kata-kata selain mengaminkan sinyal dukungan dari Jokowi tersebut. Hal ini disampaikan Prabowo selesai bertemu dengan perwakilan relawan Jokowi pada Kamis 10 November. Selain restu dari Jokowi, Prabowo juga mengantongi elektabilitas yang baik berdasarkan hasil musyawarah rakyat atau musrah. Nama Prabowo bertengger di urutan teratas dari hasil musrah yang diselenggarakan 18 perkumpulan relawan Jokowi di berbagai daerah. Misalnya di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, Prabowo menjadi tokoh yang paling diinginkan untuk menjadi calon Presiden. Menanggapi hasil tersebut, Prabowo hanya menilai bahwa musrah merupakan bagian dari demokrasi yang baik. Ia pun menegaskan akan selalu berada di pihak Jokowi dalam mengurusi negara. Sebelumnya, Jokowi memperkirakan Prabowo dapat keluar sebagai pemenang pada Pilpres 2024, menyusul dirinya yang sudah dua kali memenangi Pilpres. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri acara peringatan hari ulang tahun Partai Perindo pada Senin 7 November lalu. Mendengar ucapan tersebut, Prabowo yang juga hadir dalam acara tersebut berdiri dan memberikan hormat kepada Jokowi. Tadi Pak Hari menyampaikan, saya ini dua kali wali kota di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, Gubernur sekali menang. Kemudian dua kali, di pemilu Presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Halo. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton